Dan kami remati Bapak-Ibu Rektor, para Dekan, para Kaprodi, para pimpinan dan siabat, para dosen, dan mahasiswa yang berbahagia. Dan kami remati juga Pak Subahan Hari MPD yang sudah hadir bersama kita sebagai narasumber kita pada sejang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam bulan suci Ramadan ini, memanfaatkan waktu baik-baiknya dalam kaitan dengan webinar kita siang hari ini dengan tema bisnis tren di era pandemi di kalangan milenial. Kami menyebut gembira upaya yang dilakukan oleh lembaga pengembangan kewirausahaan, khususnya di bidang pelatihan, melaksanakan webinar ini. Karena bagaimanapun juga upaya-upaya memperkuat dan mempertajam ilmu tentang kewirausahaan ini menjadi salah satu topik bagi kita di BK57. Karena sebagai sekolah bisnis dan informatika, keunggulan kita salah satunya adalah di bidang bisnis. Jadi itulah kami menyebut sekali lagi, kegiatan ini dilakukan secara berseri yang disampaikan oleh Ibu Kuspat tadi. Kita harapkan dengan empat seri pertemuan ini, betul-betul dapat menghasilkan Wirausaha baru di dalam bidangnya masing-masing. Bagaimana kita ketahui bahwa ada empat aspek yang perlu dipahami di dalam berbisnis. Yang pertama berkaitan dengan SDM atau personalia. Saya ingin disampaikan Ibu Kuspat tadi, bahwa personalia ini mungkin atau SDM ini tidak didapatkan oleh prodi yang berbeda dengan manajemen misalnya. Begitu juga marketing tidak didapatkan di komunikasi secara spesifik di bidang usaha. Begitu juga di bidang finance ya, tentu ini lintas prodi akan lebih baik, termasuk pengetahuan tentang produk. Jadi dari empat aspek yang perlu diketahui di bidang berusaha atau berusaha ini, tadi yaitu personalia atau SDM, pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang marketing, dan tentang finance. Banyak yang bingung memulai dari mana sebuah usaha itu bisa berjalan. Jadi ilmu-ilmu tentu telah banyak kita dapatkan, baik di media online maupun di dalam bangku pelajaran. Tetapi kita belum berani melaksanakan sebuah bisnis yang ingin kita geluti. Nah untuk itulah kita perlu pemahaman atau pengetahuan tentang pasar ya, tentang pasar. Di mana pasar ini tentu salah satu aspek di dalam berusaha itu yang perlu kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga minat kita kepada sebuah bisnis, apabila tidak ada pasarnya atau tidak ada yang mau beli, bercuma. Jadi artinya pengetahuan tentang pasar ini penting sekali diketahui oleh para mahasiswa yang mau berbisnis, ataupun dosen sekalipun mau berbisnis, kita perlu mengetahui tentang bisnis tren apa yang sedang berlaku sekarang, dan bagaimana tiap-tiap di dalam masuk kepada pasar tersebut. Nah kita tahu bahwa setidaknya ada empat konsep yang perlu dipahami dalam marketing mix. Bagaimana kita memasarkan? Yang pertama adalah empat P tadi, yaitu produk, apa saja produk yang tadi menjadi tren untuk dipasarkan, kemudian yang kedua adalah price ya. Jadi price bagaimana harganya, kalau harga kita tidak kompetitif, tentu tidak bisa dipasarkan secara laku gitu. Yang ketiga adalah place ya. Nah place ini kita kan sudah punya marketplace ya, banyak marketplace yang menawarkan konsep-konsep bagaimana join marketing bisa dilakukan, atau dengan membuat Instagram sendiri, membuat website sendiri. Ini masalah place ya, saya kira tidak ada masalah. Kalau di dalam dunia online, ini sudah tersedia. Yang keempat, promotion. Yang promotion. Jadi bagaimana kita berpromosi agar barang yang kita jual itu laku gitu. Nah jadi di samping konsep empat place ini ada juga menambahkan tiga P lagi, yaitu berkaitan dengan physical evidence, artinya apa saja yang bentuk-bentuk layanan yang kita berikan, bagaimana proses produksinya, dan kemudian P yang ke-6nya adalah people ya, karyawan. Jadi mungkin untuk bisnis kecil-kecilan, karyawan belum perlu banyak ya. Mungkin di sinilah diperlukan kerjasama antar teman-teman ya, antar mahasiswa, antar dosen ya. Nah jadi kerjasama ini menjadi penting sekali, karena bisa juga kita berbagi tanggung jawab, dan berbagi modal misalnya ya, jadi supaya tidak berat memulai usaha, kerjasama ini menjadi penting. Kemudian adanya prosedur ya, SOP, SOP bagaimana proses pembeliannya, bagaimana transfernya, bagaimana retening, dan sebagainya. Nah inilah hal-hal yang perlu diketahui di dalam konsepsi marketing ini. Namun di dalam memulai bisnis, kembali ke topik webinar kita, kita perlu melihat trend dulu, apa yang menjadi trend pasar yang laku, untuk bisa kita jual gitu. Itulah kami menyebut gembira dengan pelaksanaan webinar ini. Terima kasih kepada Pak Soehan Hari, MPD, selaku narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Kuspa, bersama dengan Bu Mul, selaku LPK. Terima kasih juga Ibu Mayang Rianti, selaku semua acara kita pada hari ini. dengan kepada dosen, kepada para pimpinan dan pejabat yang hadir, mari kita support bersama-sama agar suasana berbisnis di kampus kita selalu terbuka dan selalu ada pembaharuan-pembaharuan informasi bagaimana supaya bisnis dan informatika sebagai core daripada IBIK 57 ini betul-betul terwujud. Demikian saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar seris trend bisnis di era pandemi di kalangan milenial dengan resmi kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor yang telah berkenan memberikan kesambutan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Baiklah seluruh hadirin yang berbahagia. Kita masuk kepada acara inti kita siang hari ini yaitu seminar ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Subhan Hari selaku narasumber pada hari ini. Untuk selanjutnya, acara diskusi akan dibantu dimoderasi oleh Ibu Pusparini sebagai moderator. Untuk itu, kepada Ibu Pusparini saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Mayang. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita semua siang ini dapat bertumpul masih dalam acara webinar dengan tema bisnis-bisnis di era pandemi di kalangan ini. Sebelum saya memberikan ke narasumber, saya sedikit memberikan informasi kepada para hadirin dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga pada hadirin yang sudah dihasilkan hari ini diharapkan untuk selamatkan. Dan saya perhatikan adalah yang baik-baik saja. Terima kasih Dapak Direktur atas kesempatan dan waktunya dikenanya agar kelaksananya pergiatan bagi hari ini dan Dapak Ibu Waret yang tidak bisa saya sedikan, Dapak Ibu Kodi dengan manis 1.1 dan serta teman-teman saya menghadir pada hadirin hari ini. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan Siti dari narasumber kita yaitu Bapak Subhan Hari Menteri. Bapak ini adalah salah satu dosen di ini ini dari pendidikan Menteri. Bapak ini juga sudah banyak memberikan materi-materi menjadi narasumber sudah sejak berhenti. Kalau saya baca ini pengalamannya sangat panjang sekali. Saya sedihkan satu ke satu jadi yang spesifiknya Bapak ini memang banyaknya diperlatihan di MKN sekarang menjadi kerjanya MKN Rawis. Nah ini Rawis ini menginginkan dan ke materi produktifitas MKN yang masih habis karena juga Bapak ini sebagai komunitas di Ratus Taha Penular Nusantara dan ini juga pelatihan digital di MKN Kalian Wisaka. Nah kenapa kalian harus mengikuti webinar-webinar yang akan diadakan sekarang? Tadi sudah diserti sama sedikit sama platform. Saya bu mau usaha tapi usaha apa? Mau jualan tapi kalau enggak ada pembelinya bagaimana cuma aja itu benar sekali yang dibicarakan sama kata-kata kita jadi disini untuk kita hadir disini kalian supaya mengetahui kira-kira usaha apa sih yang bagus saya bisa pandemi ini terus modelnya bagaimana sih yang bisa terjantau dengan saya terus bagaimana sih saya bisa grow dengan usaha yang baru saya buat tapi ini kalian juga harus dengan digital marketing makanya digital marketing nanti bisa disempat saya tahu di dalam seminar ini dihadirin seminar ini sudah ada yang sudah grow dan usahanya sudah pada nanti jadi tahu karena ada beberapa yang sudah presentasi kelompok yang sudah di foto kejualannya sudah start jadi start seluruh apa-apa nah ini dia sudah punya kenalaman tetap akan ada tambahan-tambahan lain dari originari kita mencantuk ke teknik dalam kewirausahaan all jadi kesemuanya nah jadi satu lagi sebelum kita masuk teman-teman sekalian mohon tidak link dan isi link setelah saya membaca dari si si narasumber berapa hari ya bu berapa hari presentasi memberikan semakbarannya sekurang yang saya dapat bicarakan tadi 21 sebetulnya sebetulnya setelah ini minta tolong videonya dikitar dulu setelah itu nanti boleh bapak hari berikan oke terima kasih pahmi saya persilahkan pahmi selamat pagi terima kasih kepada bapak saya untuk memperkenalkan diri saya ijinkan saya untuk memperkenalkan diri saya nama ijidarmawan tempat tanggal lahir Bekasi 26 Juni 2003 status pelajar alamat permainan yang supermay jalan melon nomor 10 setiap setiap opera Bekasi kelas 12 dan 51 data pendidikan saya tahun 2008 sampai 2009 TK Seri Putra tahun 2009 sampai 2015 SD Seri Putra tahun 2015 sampai 2016 SM Seri Putra tahun 2018 sampai sekarang SMK Negeri 2 Sekarang Barat latar belakang seperti yang kita ketahui baik sekali minuman kekinian yang sangat populer kan bahkan cari oleh semua kalangan dari remaja sampai lanjut usia dan mudah dijumpai seperti pinggir-pinggir jalan pertokohan contoh minuman kekinian untuk saat ini ada boba dalgona mojito kopi kekinian sampai dengan brand terkenal dan ini menjadi salah satu alasan untuk saya mengapa saya berjualan di bidang ini karena saya ingin mencari peluang jenduk usaha ini adalah minuman kekinian dengan berbagai macam seperti boba ice kuas gabona dan berbagai sotok yang lainnya berapa lama menjadikan usaha ini saya menjadikan usaha ini sejak tahun 2019 dahulu saya hanya berbentuk botolan dan tahun 2020 tepatnya bulan April itu saya berubah kemasan menjadi gelas 16 os bentuk omset penjualan kita rata-ratakan saja misalnya sehari 20 pub dikali 10.000 hasilnya 200.000 sehari dikali 7 hari hasil 1.400.000 dikali Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Baik, para teman-teman saya, kakak kelas maupun guru-guru SMK Negeri 2 Cikarang Barat Yang terhormat yang menyaksikan video presentasi saya Baik, disini saya akan memulai dengan perkenalkan diri saya Nama saya Cita Agustina Saya berasal dari kelas 11 BDP2 Alamat saya di perumahan Taman Astar, blok F6 nomor 14 Desa Tagasi, Kecamatan Cikarang Barat Saya lahir di Bekasi tanggal 14 Agustus tahun 2014 Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara Nah, program kalian yang saya jalankan yaitu bidang jasa Mirror Info tentang ALS Extension Apa sih ALS Extension itu? Oke, ALS Extension itu ALS Extension atau sambung bulu mata Adalah prosedur kecantikan yang dilakukan untuk mendapatkan bulu mata yang lentik dan panjang Nah, hasil ALS Extension ini Tampak lebih alami Dan bisa bertahan hingga kurang lebih 2 bulan lamanya Tapi, itu tergantung kita dengan cara perawatannya Kita juga nggak bisa kayak Bener-bener patokin bisa kuat dengan 1 bulan atau 2 bulan Nah, itu tergantung dengan cara si pemakainya sendiri Nah, selanjutnya disini ada steps Step cara melakukan ALS Extension Nah, yang pertama Apa sih? Kok dilakban? Oke, disini dijelaskan Dengan posisi mata yang terbuka Bulu mata bawah para customer ditutupi dengan lakban khusus Jadi, lakbannya khusus ya Bukan lakban yang kayak lakban bening biasa gitu Lakban khusus Agar pada saat pemasangan tidak menempel Antara bulu mata atas dan bulu mata bawah Lalu yang kedua Pejamkan mata Jadi, disitu Kita menyuruh customer untuk memejamkan matanya Dan jangan sampai terbuka Karena untuk menghinduk dari resiko perih Terkena uapan lem Jadi, disini lemnya itu kayak bikin mata kita agak perih Nah, yang ketiga itu proses pemasangan Proses pemasangan disini Pertama-tama, letakkan batu, lem dan seslot bulu mata di atas jidat customer Lalu, pasangkan perhelai bulu mata menggunakan pingset-pingset khusus untuk memasangkan bulu mata ke bulu mata customer dan juga menyatukan kulitnya Ketanya dipasangkan ke satu-satu helai, satu-helai, satu-helai, nah ditempelin ke bulu mata aslinya dia dan ditempelin juga kulitnya ke akar yang bulu mata asli itu menempel Baik, terima kasih Bu Uswar dan tim Ya, buitulah cuplikan dari hasil karya siswa SMK 2 Cikarang Barat Dari Binaan Yayasan Kapolis Terdengar Pak Terdengar Pak, jelas Pak Baik Baik, saya persilakan Bapak Hari untuk mengaparkan presentasinya kurang lebih 30 menit Jadi, waktu dan tempat saya persilakan Bapak Hari Ya Terima kasih pada Bu Kusma dan tim yang telah mengadakan acara webinar seris 1 Seris 1 ya, Pak Terima kasih juga Bapak Haswan Yunas Dan Kampus Ibiko Ijin saya berkenalkan diri Saya coba share Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih boleh buku spa dari tim buku spa yang share screen ya Pak Mi dibantu untuk screennya share screen ini sudah muncul buku spa oh baik, sudah muncul sudah muncul Pak Hari oke, silakan Pak Hari sudah saya S5 dulu just slide-nya oke oke selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu hebat para kawan-kawan semua di Ibiko Segoro para dosen rektor dan para mahasiswa yang saya sangat-sangat banggakan senang sekali temui dengan kalian karena kalian adalah pewaris generasi bangsa Indonesia dimana Indonesia sebagai bonus demografi terbesar di dunia dimana anak muda paling banyak ada di Indonesia kalianlah pencetus para wirausaha selanjutnya oke sebelumnya menijin saya perkenalkan diri saya Subhan Hari dari BNSP Pendamping dan Konsultan UNPAM saya pun juga dosen Unindra relawan VG VCT Tikkomdik Bekasi Dinas Pendidikan Jawa Barat fasilitator nasional Bepom non-PNS usaha saya LKP Tali Training Academy dan Yayasan Karya Wirausaha Sinergi dan beberapa sekolah yang ada di Bogor ada organisasi saya namanya Ikatan Wirausaha Mula Nusantara dan saya juga pendamping UMKM di Midindo jika informasi lebih jelas atau konsultasi dengan saya atau komen selanjutnya bisa dengan nomor dan email di mana acara webinar kita adalah bisnis trend di era pandemi di kalang milenial ini milenial sangat hangat dan milenial itu sangat majemuk dan unik ya itulah Indonesia baik sebelum mulai saya mohon izin bagi bapak ibu dosen yang sedang menyimak dan para milenial yang benar-benar usahanya sudah besar atau sudah ekspor saya mohon izin untuk berbagi pengalaman pengalaman observasi saya di lapangan oke kita lihat disini partisipan ada 300 35 ya bu ya luar biasa mudah-mudahan dari sini bermunculan para enter meter enter trainer enter trainer muda selanjutnya amin ya rumusan masalah yang akan kita bahas materi ini adalah kenapa milenial harus wira usaha wira usaha wira usaha apa yang cocok para tren milenial selain itu dibutuhkan pula bagaimana mental karakter wira usaha milenial bagaimana public speaking sebagai teori komunikasi sebagai bisnis dasar milenial tidak luput juga tantangan tantangan harus hadir bagi wira usaha milenial selanjutnya ketika sudah besar milenial harus bisa membedakan pedagang dan pengusaha untuk memajukan usahanya oke nah sebelum saya tanya disini ada buku spa panitia kalau gak salah tadi mayang ya bu mayang dan bu mayang MC pahmi ya mahasiswa kan ibu ya mahasiswa selain itu pahmi admin pak oke kalau dosen saya manggilnya papahmi oh iya 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 sebelumnya saya tanya dulu atau sini boleh dinyalakan voice-nya suaranya tujuan para milenial atau bapak ibu semua buka usaha apa jadi kita mulai dari titik awal dulu nih buat apa sih tujuan wira usaha begitu pun ketika bapak ibu dosen membuat proposal itu ada tujuan boleh di kolom chat buku spa juga boleh atau fahmi disini ada di depan saya ada dimas sandy yang tampil ya ya sandy di chat sandy tujuannya apa sandy penampak penghasilan oke and then untuk apa lagi boleh boleh voice-nya suaranya dihidupkan dimas buat apa sih tujuan buka usaha belum terpikirkan disana lain oke siapa lagi agak ngelek maaf pak sinyalnya iya istapahat belum biasalah kita ini tol langit saya kalau bising biasa ngisi pelatihan digital tidak sendikan jawaban itu 2000 orang itulah para agar 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 atau langit jadi tidak heran kalau memang sinyal begitu oke belajar mencari pengalaman untuk masa depan oke bagus mencari link buat nikah buat nikah buat nikah ya it's okay menambah penghasilan oke tujuannya tidak salah tetapi kita pasin dulu nih ya jadi ya tujuannya teman-teman semua apakah profit rata-rata oke ya di chat tanya membuka usaha gak punya modal bagaimana pak tujuannya apakah profit ya betul oke tujuannya adalah bagaimana kita bisa membantu orang banyak sehingga muncul lah ide-ide berlian berlian lainnya jadi jika kita membuka usaha membantu orang banyak membantu orang nanti akan muncul ide kreatif ide kreatif kita yang lainnya contoh bapak ibu buka restoran atau para milen buka restoran buka cafe ya pertama dikirikan juga membantu orang banyak ketika kita membantu orang banyak orang banyak membutuhkan makanan minuman akan terjadi bakter bisa berakter dengan uang bisa juga dengan gratis tertentu ya itu adalah bagian dari rumus usaha oke jadi disini saya masukkan tujuan namanya adalah kita membantu orang banyak dimasukkan ke dalam sedekah itu adalah rumus usaha jadi rumus usaha jadi rumus itu bukan cuma matematik fisika kimia biologi atau puntansi ekonomi saja ternyata usaha pun ada rumusnya salah rumus tidak jadi begitu begitu pun kalian rumus salah rumus resep obat salah tidak jadi oke begitu nah disini kita sama-sama baca afirmasi di last slide ini judulnya adalah kita bisa ya bapak mau teman-teman semua dan yang lain dihidupkan suaranya oke judulnya adalah kita bisa yang lain boleh ikuti suara saya setelah saya berbicara kita bisa 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 dengan doa kita bisa dengan usaha kita bisa kita pasti bisa kita 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 bisa Bukan akhir dari segalanya Bangun bangkit bergerak kembali Bangun bangkit bergerak kembali Bangun bangkit bergerak kembali Saya harus bisa untuk keluarga Saya harus bisa untuk keluarga bangsa dan negara Indonesia Indonesia menjadi negara maju selanjutnya Kita pasti bisa Kita bisa dan kita pasti bisa Baik, apa kabar Indonesia, apa kabar semua Saya harus bisa usahkan bangsa dan negara Semoga kita terus tanamkan pikiran positif kita Karena jika kita menanamkan positif kita Itu apa yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan Bagi yang sedang sakit Semoga lekas sehat kembali Yang sedang berusaha Kita tanamkan usaha kita laris manis Fokuskanlah agar kita terus menanamkan silaturahmi Karena silaturahmi bagian dari digital marketing Ya, disini kita mulai usaha Disini ada bisnis Where, when, what, how, why, who Jadi dimulai dimana kita mulai usaha Kapan, siapa yang akan menjadi target marketer kita Dan siapa yang akan berpengaruh atau bersinggungan dengan kita Mengapa kita buka usaha itu Dan bagaimana Setelah apa yang akan kita usahakan Oke, disini saya akan coba Menginspirasi para milenial Bahwa bisnis itu merintis dari awal Tidak ujuk-ujuk besar jadi Seperti Indomaret, Facebook, Google, Sido Muncul, Astra Mereka dari usaha kecil Disini saya akan contohkan Indomaret Oke, saya besarkan dulu Indomaret Indomaret, tahun 1988 seperti ini Kita lihat Ini saya gambar dari internet Cari di internet, 2015 Lebih bagus Jadi ketika teman-teman semua Para milenial, bapak-ibu dosen Buka usaha Memang awal itu Tidak begitu bagus Pelan-pelan kita perbaiki Perbaiki-perbaiki Akhirnya jadi bagus Itu pun meningkat Dalam produktivitas Senaga kerja Ya Dalam Kaizen pun demikian Ya, jadi Kaizen juga Mengarah ke arah Lebih baik Begitu pun kampus Pelan-pelan memperbaiki diri Jangan jadi lebih bagus Begitu pun webinar Begitu pun kalian Wira usaha Pelan-pelan akan menjadi Lebih bagus Menjadi lebih sejahtera Oke Selanjutnya Facebook Facebook berawal Ya Dari Penemunya ini Dia Pengen Buat Aplikasi Bagaimana caranya Supaya teman-temannya SMA SMK itu Masih bisa lihat Kenangan-kenangan Yang dulu Ya Sehingga Pengen berbuat baik nih Islah kasarnya gitu ya Supaya teman lain Bisa melihat Foto-foto kita Dulu di SMA SMK Maka Facebook Membuat aplikasi Ya pertama Di mana bikinnya Di kosannya dia Gitu Sehingga Mulai tambah besar Ya sekarang pun Facebook mempunyai marketplace Dan Facebook juga Membeli Instagram Begitu pun Whatsapp Gitu Kita jangan melihat Langsung pecanya Lihat merindis dari awalnya Gitu Google Menarik sekali Google Dari mulai bikin Dari garasi Ya di gudangnya Banyak software Ya mungkin suatu Langkat-langkat Atau suatu Satu hasil karya Ya Sehingga Google pun Ya Sehingga menjadi besar Youtube punya Google Dari Ya Atau obat yang lain Ya jamu Tradisional Atau lainnya Sido muncul Disini adalah biografinya Oleh nyonya Rahmat Sulis Tio Ialah huif tahun 1897 Dengan nama Tiohwainya Adalah Nama istinya Gocing Nio Ya Selanjutnya dengan Mengpunyai Tiga karyawan Itu Bermulai Dari rumah Gitu Jadi gak Perlu bikin Fabrik Yang mewah Megah Ya awal-awal itu Dari kecil Ya teman-teman Para milenial Bapak Ibu dosen Juga bisa membuka Di rumahnya Ya Kalau ya memang Obat-obat Atau bidang Yang kuliner Atau Farmasi Ya itu bisa Di sekitar rumahnya Ya dari Hal kecil Nah ini pun Cerita tentang Pendiri Sido Moncor Ya nanti tinggal Dicek Di PPT Yang akan diberikan Lepangnya tiga Oke Oke sekarang Yang kita mau Ketitkan kepada Bisnis milenial Nah Apa sih Yang pas Nanti teman-teman semua Bisa lihat nih Para milenial Yang pas dengan Lifestyle-nya Masing-masing Di sini Saya contohkan Reseller Ya reseller Itu banyak ya Bisa reseller Kuliner Reseller Baju Fashion Ya bisa reseller Property Rumah Ya bisa juga reseller Sable Tinggal pilih Mau yang mana Gitu Kalau mau reseller Property Ya dengan keuntungan Sebagai marketing Property Pre-lamp 2,5% Kalau yang Aumset 1 miliar Bisa 1% Lumayan kan Contoh Saya ambil Tentu 1 Ya 1% Ya 2% Kalau yang Rumahan 100 juta Ya 2% Dari 100 juta Bisa untung 2 juta Gitu Itu gak modal Sama sekali Cuma modal Public speaking Digital marketing Ya cari konsumen Ya Modalnya itu ilmu Itu ilmu Mahal Ya Jadi Jadi digital marketing Kita dapat Buyer Punya data base Sehingga kita bisa Menawarkan Kodak-kodak Gitu Padahal cuma Jual rumah orang Gitu Rumah Harga 100 juta Dapat Untungan 2 juta Gitu Itu contoh kecil Selanjutnya Youtuber Millenial Kalian Yang senang Bikin Konten Podcast Video Masukin ke Youtube Apapun Yang kalian Suka Kalian hobi Bikin Buat di Youtube Kalau sudah Mencapai 1000 subscriber Dan Tayangan Kalian bisa Dapat Uang Tergantung Berapa Dari Iklan Juga Kalau belum Bisa Kalian bisa Juga Bikin Channel Youtube Yang Bagus Di dalamnya Itu Ada Video Promosi Promosi Siapa Aja Kalau belum Mencapai 1000 September Selanjutnya Pursa Ticketing Pursa Ticketing Saya Mengajarkan Mahasiswa Yang diunin Dan Beberapa Siswa Di SMK SMA Itu Tiket Jual Tiket Retta Pesawat Pursa Mereka Tidak Untung Sorry Tidak Modal Gede Ketika Tiket Jual Tiket Pesawat Dia Nunggu Si konsumen Bayar Dulu Ketika Bayar Dia Isut Lalu Dapat Tiketnya Sehingga Kasih ke konsumen Keuntungannya Dia apa Jual tiketnya Itu Bisa 100 ribu Minimal banget 20 ribu Tapi kan Dia tidak perlu Beli tiketnya Haga 1 jutaan Yang beli Konsumennya Dia dapat Untung Selanjutnya Jasa Pembuatan Multimedia Online Atau Online Yang Usaha Atau Yang bisa Bikin Logo Ya Bikin Video Menarik Bikinlah Suatu Usaha Jasa Pembuatan Multimedia Pasang Di status WA Mesos Iklan Mulai Jualkan Itu Bisa Menambah Penghasilan Kalian Saya Dengan YSankawis YSankawis Tidak Punya Mesin Buat Pencetak Sablon Tapi Kita Kerjasama Orang Yang Punya Spanduk Kita Dapat Untung Majin Dari Situ Misalkan Mereka Mencetak 25 ribu Kita Untung Goceng Dia 22 ribu Kita 25 Untung Goceng 10 Lumayan Kan Itu Kita Sudah Ada 200 Pesenan Dari Para UKM Yang Memesan Spanduk Yang Memesan Bikin Video Yang Mau Bikin Logo Ada Lagi Bikin Stiker Nah Itu Bagi Kalian Yang Punyai Bakat Talenta Seperti Itu Bisa Kalian Jual Gitu Selanjutnya Olahan Kopi Barista Itu Sekarang Bermunculan Para Anak-anak Muda Yang Sukan Oke Selanjutnya Fashion Fashion Juga Para Milenial Sedang Banyak Bermunculan Teknisi Komputer Ini Di Ibikos Gora Kalau Ada Jusan Komputer Itu Bisa Menjadi Jasa Teknisi Reparasi Service Secara Online Atau Offline Kalau Memang Masalahnya Yang Simple Ya Pakai Team Viewer Ya Bisa Kan Secara Online Menjadi Jasa Konsultannya Kalau Offline Tinggal Datangin Buka Post-it Bikin Google Form Yang Harus Datangin Samperin Jeput Gitu Kita Tanya Penghasilan Hobi Yang Bengkel Yang Sekarang Lagi Ngetan Itu Hand Sanitizer Masker Ya Itu Dibutuhkan Secara Pandemi Ya Jika Memang Konsent Kurang Ada Teknik Yang Ya Kalau Teknik Pertanya Bisa Dengan Cara Asing Bisa Leverage Kalau Kalian Mau Bisnis Hensin Transitor Masker Yang Langsung Besar Bisa Dengan Leverage Ketuntuk Atau Kenalkan Ketua Yesan Kepala Sekolah Yang Punya PT Yang Punya CV Karena Dialah Yang Memegang Kekuasaan Maka Dialah Yang Akan Mau Membeli Langsung Banyak Namanya Leverage Kalau Yang Mau Satu Sekolah Satu Kampus Satu PT Atau Satu Instansi Tertentu Kuliner Pun Demikian Kuliner Orang Gak Bisa Menjual Secara Online Jadi Intinya Usaha Mulai Dari Hobi Jangan Kita Gak Suka Kita Mau Untuk Itu Saya Tekankan Lagi Usaha Dari Yang Kita Hobi Suka Bahagia Jadi Jadi Walaupun Tidak Untung Secara Materi Uang Kita Bahagia Itu Tidak Untung Kita Ketemu Banyak Orang Bahagia Bisa Ketawa Kita Punya Kenalan Sana Sini Itu Untung Oke Sekarang Mental Karakter Wira Usaha Kalau Karakter Disini Saya Tampilkan Sedikit Aja Karakter Adalah Batin Bisa Juga Dikatakan Budi Peketi Kejiwaan Itu Menjadi Mental Karakter Yang Ditekankan Disini Adalah Jika Kalian Jurusan Manajemen Kalian Kuliah Jurusan Manajemen Maka Belajarlah Manajemen Yang Benar Komunikasi Yang Benar Belajarlah Informatika Yang Benar Belajarlah Kalau Jurusan Farmasi Pembuatan Obat Bikin Obat Yang Benar Kimia Yang Benar Belajar Mesin Yang Benar Belajar Desain Grafis Yang Benar Tujuannya Untuk Buka Usaha Jadi Ketika Kita Mau Buka Usaha Otomatis Kita Akan Mati Matian Nih Oh Gue Belajar Informatika Nih Karena Kalau Gue Bayat Orang Mahal Maka Gue Harus Bisa Maka Dia Akan Belajar Sungguh Sungguh Dan Pasti Nilai Dia Pasti Akan Bagus Gitu Gitu Nah Tips Karakter yang Dibutukan Saya Yang Pertama Ketika Kita Buka Usaha Pertama Mau Ketika Sudah Mau Segala Apapun Pasti Bisa Kita Atasi Yang Tadinya Gak Bisa Jadi Bisa Karena Kita Mau Gitu Jangan lupa Juga Berdoa Usaha Dari Modal Kecil Sehingga Kalau Kita Bangkrut Itu Gak Nyesep Bagi Pemula Oke Pelajari Yang Kita Suka Lebih Mendalam Kalau Sudah Mencapai Kategori Lumayan Paham Buka Langsung Mulai Jangan Ditunda Tunda Kenapa Karena Kalau Ditunda Tunda Berubah 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 Berbanyak Networking Itu Setiap Kegiatan Seperti Webinar Ini Kalian Kenal Sana Sini Ternyata Dia Manager Ternyata Dia Menjual Atau Trader Ternyata Dia Export Import Ternyata Dia Menjual Konten Menjual Rumah Ternyata Dia Mempunyai Keahlian Lain Cari mentor Yang Banyak Sebagai Perbandingan Sehingga Kita Bisa Pilih Yang Tepat Untuk Style Usaha Kita Yang Mana Harus Selalu Haus Ilmu Anggaplah Diri Kita Ini Masih Bodoh Sehingga Kita Akan Terus Mencari Ilmu Terakhir Lagi Yang Paling Penting Adalah Bisnis Dimulai Dari Bagaimana Kita Membantu Orang Lain Jadi Disini Di Slide Saya Ditakankan Bisnis Usaha Bukan Hanya Profit Saja Yang Kita Pikirkan Jadi Sebagai contoh Usaha Saya Saya Usahanya Bimbingan Belajar Pipat Sekolah Disitu Ada Untuk Anak Yatim Atau Beram Mampu 20 Orang Gratis Malah Kalau Saya Ada Rezeki Saya Kasih Mereka Santunan Ada Beberapa Sesuai Kemampuan Saya Dan Ternyata Rezekinya Alhamdulillah Tidak Terduga Waktu Tiga Tahun Yang Lalu Saya Setelah Santunan Menak Yatim Tiga Hari Kemudian Saya Lulus Sertifikasi Dosen Jadi Itu Ternyata Sebagai Rumus Usaha Begitupun Teman-teman Atau Mahasiswa Disini Carilah Mana yang Kalian Pas Dengan Usaha Kalian Dan Intinya Ada Sedekah Jika Kalian Atau Para Milenial Buka Usaha Tidak Berhasil Berhasil Juga Pasti Ada yang Salah Pasti Ada yang Ngepas Ya Coba Sudah Pernah sedekah Belum Beramal Belum Justru Itulah Yang Menjadi Memasarkan Kodak-kodak Kita Ada Namanya Event Gratis Atau Event Tentu Oke Kemampuan Yang Selanjutnya Dalam Wirausaha Milenial Jadi Ketika Ada Peluang Di Sekitar Kalian Jual Langsung Jual Itu Adalah Kemampuan Komunikasi Dasar Public Speaking Kalian Bisnis Milenial Jadi Yang Tadi Saya Katakan Pran Milenial Yang Ada Itu Youtuber Reseller Kopi Dan Bikin Video Podcast Dan Lain Sebagainya Itu Kalau Kalian Tidak Bisa Ngomong Mau Jualin Apa Ngomong Gak Bisa Mau Jualan Nah Kemampuan Yang Dibutuhkan Adalah Pertama Visual Auditory Dan Kini Ini Ini Adalah Basically Dasar Yang Dimainkan Oleh Para Artis Bener Yang Ditartekan Dalam Public Speaking Berusaha Bisnis Nilai Itu Begitu Visual Apa Itu Visual Visual Itu Mata Bagaimana Kita Memandang Suatu Kodak Suatu Kalian Satu Kodak Atau Yasa Atau Kalian Sendiri Ditatap Mata Itu Good Looking Sesuai Passing Sesuai Tempatnya Kalian Berada Nah Itu Orang Indah Orang Yang Visual Itu Senang Melihatnya Dan Mau Beli Terus Yang Kedua Auditory Jadi Public Speaking Itu Bukan Cuma Ngomong Doang Suara Doang Bukan Mata Sebagai Bahasa Itu Melihat Sebagai Bentuk Public Speaking Auditory Pendengaran Ketika Kita Ngomong Orang Ngomong Itu Kalau Orang Yang Auditory Itu Nggak Suka Dengar Seperti Itu Jadi Ada Intonasi Contoh Orang Nyanyi Ketika Kita Menyanyi Suaranya Enak Kayaknya Bahagia Kita Dengan Suara Dia Eh Pas Mukanya Gendut Ya Kita Terlenda Dengan Suara Ternyata Suara Bisa Merubah Suasana Gitu Yang Ketiga Adalah Kines Ketika Kines Misalkan Biasanya Kalau Di Bus Di Kletak Kalau Dulu Kita Naik Angkot Kita Merabah Merasakan Ya Itu Ternyata Bahannya Lembut Ya Misalnya Jual Baju Fashion Nah Itu Adalah Kinesetik Bahasa Public Speaking Ketika Orang Coba Dipegang Bu Mas Bahannya Lembut Kan Itu Bagian Dari Public Speaking Yang Dimana Maksudnya Kinesetik Kalau Kalian Jalan Di Mall Maaf Nih Mampir Nggak Maksud Kalau Ncobain Kopi Teh Cicipi Makanan Itu Bagian Kinesetik Merabah Merasa Mengecap Itu Bagian Kinesetik Oke Jadi Tantangannya Di lain Tadi Public Speaking Saya Ritu Lagi Public Speaking Berarti Ada Visual Auditori Dan Kinesetik Oke Nah Tantangannya Penting banget Pada Millennial Untuk Mengetahui Tantangan Apa Ketika Wira Usaha Yang Yang Pertama Adalah Orang Orang Terdekat Misalkan Saya Depan Saya Ada Larasati Larasati Dosen Atau Suaya Oke Mohon maaf Kalau Salah Sini Larasati Di depan Hp saya Ada Dova Ada Sandy Contoh Larasati Buka Usaha Red Chicken Terus Yang Beli Sandy Ada Saudaranya Dova Susendi Bilang Gini Eh Jangan Beli Red Chicken Di Larasati Nasinya Perak Susi Dova Oh iya Jangan Beli Nah itulah Jelekin kita ya Mudah-mudahan Kita disini Gak ada Seperti itu Larasati Larasati Baru Buka Usaha Dua Hari Mendingan Kita Beli Usaha Chicken Disitu Enak Banget Nasinya Itu Jahatnya Kita Itu Orang-orang Terdekat Tetangganya Bilang Atau Kakaknya Adeknya Gitu Ternyata Aduh Si Sandy Tega Banget Larasati Baru Buka Usaha Dua Hari Dibandingkan Dengan Usaha Yang Udah Puluhan Tahun Jelasan Enakan Yang Puluhan Tahun Seperti Itu Tantangan Bagi Orang Yang Mau Usaha Terus Yang Kedua Jejari Yang Tidak Mendukung Kalau Teman Kita Saudara Kita Tidak Mendukung Kita Bina Juga Respon Support Cari Silaturahmi Yang Lain Gitu Di Indonesia Itu 270 Juta Jiwa Ya Indonesia Gak Semua Sama Seperti Itu Beda Beda Dia Gak Mau Bahas Ada Yang Lain Gitu Ya Masa Kita Sempit Sih Mikirnya Kayak Uang Uang Itu Benda Mati Masa Kita Diatur Benda Mati Ya Lanjut Ternyata Orang Yang Berhasil Itu Ada Tiga Tahap Yang Pertama Itu Diremehkan Yang Kedua Dirusuhi Yang Ketiga Diakui Dengan Prestasi Teman-teman Semua Yang Para Wirausaha Melenia Sudah Expert Pasti Sudah Merasakan Seperti Ini Begitupun Kampus Ibikos Goro Atau Suatu Wirausaha Yang Lain Pasti Sudah Merasakan Seperti Ini Ketika Mau Berhasil Ada Saatnya Dia Diremehkan Seperti Tadi Larasati Tentangan Larasati Tidak Enak Nasikinya Pernah Nah Si Sandy Juga Tega Banget Lagi Temennya Terus Ditempari Oleh Dova Itu Pertama Diremehkan Yang Kedua Ada Saatnya Kita Dimusuhi Senyum Ketika Seperti Itu Hadapi Terhadapi Jangan Dironcati Jangan Dihindari Hadapi Dengan Senyuman Hadapi Dengan Pola Dingin Pasti Ada Lanjut Usah kita Diakui Dengan Prestasi Ternyata Wih Opset kita Meningkat Mengisi Narasumber Di sana Sini Mendapat Penghargaan Si Dakar Ata Penghargaan Penghargaan Lainnya Gitu Itulah Diakui Dengan Prestasi Barulah Orang Yang Meremehkan Kita Musuh Kita Akan Mendekat Mendekat Dan Mendekat Pada Kita Nah Itu Itu Suatu Perjalanan Wirausaha Dan Kita Harus Merangkul Temen Kita Yang Tidak Meremehkan Kita Musuh Kita Kita Merangkul Apa Yang Pas Link And Mesh Dengan Kita Langsung Sinergikan Oke Tantangan Selanjutnya Disini Adalah Berapa Lama Kerja Para Wirausaha Dibanding Karyawan Oke Coba Disini Ada Sahnal Lain Coba Sebelum Saya Kasih Jawabannya Saya Mau Interaktif Disini Adalah Sati Ada Sandy Ada Dova Ada Fahiya Jos Andreas Ada Fitri Hidayah Coba Menurut Kalian Berapa Lama Terjawira Usaha Dibanding Karyawan Silahkan Dijawab Sahnal Lain Berapa Lama Fitri Jos Andreas Menurut Kalian Berapa Lama Oke Untuk Yang Lain Diharapkan Sambil Nyatet Saya Tadi Lupa Mengingatkan Sambil Dicatet Siapin Buku Tulis Jadi Tidak Hanya Kuat Keping Kanan Keping Kiri Tapi Diingat Dalam Long Lajam Jangan Panjang Kalian 10 tahun Berapa lama 10 tahun 5 tahun Oke Disini Maksud Bapak Kerja Sehari Itu Berapa lama 24 jam 24 jam Biasanya Kalau Wirausahaan Lebih Sama Kerjanya 24 jam Berapa lagi Karyawan Itu Pakai Berjam Jam Tapi Kalau Pengusaha Itu Fleksibel Oke Yang Lain Lagi Kalau Wirausahaan Itu 24 jam Bapak Bapak Akan Berbagi Pengalaman Pada Teman-teman Yang Wirausahaan Ternyata Ternyata Ya Begitu Wirausahaan Wirausahaan Mampu Kerjanya Lebih Dari 24 Jam Tampung 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 Supaya Produksinya Produktivitas Tinggi Dan Lebih Baik Kadang Saat Liduran Kadang Jam Malam Ada Yang Pesen Kalau Kita Nggak Layan Nanti Lari Kekonsumen Lain Jadi Kek Pembeli Lain Saya Waktu ke Malaysia Waktu itu Ada yang Mau Pesan Privat Lagi Niburan Lagi Kekali Demikian Gitu Mau Kita Layan Untung Staff Saya Digital Bagus Untuk Tampung Digital Tempel Ada Di Sana Sudah Digital Tidak Gitu Jadi Jadi Kerjanya Lebih Dari 24 Jam Tapi Hari Lain Dia Bisa Enjoy Bisa Nikmati Bisa Relax Jadi Pertanyaan Hari Kurang lebih 10 menit Lagi Nanti Tanya jawabnya Mungkin Agak lama Ini Karena Banyak Pertanyaan Mas Iswa Saya Sudah Masuk Ke chat Saya Banyak Sekali Ya Baik Terima kasih Ternyata Kalau Mampu Nggak Kerja Lebih 20 Jam Kalau Nggak Mampu Jadi Karyawan Aja Itu Pilihan Ya Semua Lanjut Lustrasi Usaha Itu Ternyata Naik Turun Kalau Kita Lihat Denyut Nadi Orang Hidup Itu Dia Naik Turun Itu Berarti Hidup Dia Berkarya Kalau Kalau Kerja Sama Orang Berarti Dikaryakan Dengan Membuat Program 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 Lain Itu Hidup Tapi Kalau Gajian Kalian Flat 3 Juta 3 Juta Terus Flat Mati Mati Gaya Mati Hidup Jadi Atang Mereka Itu Naik Gajinya Kadang Naik Kadang Tidur Oke Ya Berasa Itu Jaring Kecil Oke Selanjutnya Adalah Terakhir Itu Bagaimana Dengan Yang Masih Kerja Dengan Perusahaan Lain Nah Ini Menjadi Pertanyaan Bagi Kalian Yang Wira Usaha Kerja Jumlah Tunaikan Dulu Tuntaskan Dulu Kerjaan Lain Sama Orang Lain Baru Kalian Berbisnis Usaha Kalian Jadi Kalian Terlihat Tanggung jawab Kerjanya Juga Tidak Asal Asalan Tidak Kaleng Kalengan Perbedaan Pedagang Dan Pengusaha Di sini Siapa Yang Mau Jawab Perbedaan Pedagang Dengan Pengusaha Contohnya Di sini Pedagang Baksa Pertanyaan Terakhir Saya Mau Coba Di sini Yang Videonya Dibukan Sebelum Saya Tunjuk Boleh Siapa Mau Dibukan Suaranya Stella Andian Dinda Kalau Menurut Kalian Pedagang Itu Apa Adam Aida Herdian Pedagang Pedagang Penjual Apa lagi Selain itu Kalau Pedagang Membeli Barang Dari Orang Lain Dan Menjualnya Kembali Kalau Pengusaha Berarti Menciptakan Produk Sendiri Dan Bekerja Untuk Dirinya Sendiri Pedagang Dia Sendiri Yang Promosi Yang Aku Yang Wira Usaha Sendiri Dia Sendiri Promosi Kalian Promosi Sendiri Jual Sendiri Kalian Juga Yang Jual Baso Itu Besi Besi Sendiri Terus Dia Juga Kalau Ada Komplen Dia Sendiri Yang Dikomplen Dia Sendiri Melakukan Semua Kegiatan Dia Sendiri Yang Mengurus Legalitas Halal Bepom Di Sini Yang Dikeitikan Adalah Pedagang Baso Dan Dan Lain Intinya All In Dilakukan Sendiri Itu Pedagang Selanjutnya Kalau Pemusaha Dia Sudah Ada Yang Menghandle Ada Bagian HRD Ada Bagian Besinya Ada Bagian Kasir Ada Bagian News Legalitas Sudah Ada Bagian Besi Organisasi Sudah Ada Bagian Bikin Gerobak Basonya Itu Namanya Sebagai Life Life Long life Kalian Sehingga Terjadilah Kalian Wirausahanya Mulai dari Pedagang Merintis Lama-lama Menjadi Pengusaha Tetapi Untuk Menjadi Pengusaha Kita Harus Jadi Pedagang Atau Magang Merasakan Dan Meraba Bagaimana Menjadi Pedagang Ayo Supaya Kenapa Ada yang Tahu Kenapa Supaya Kita Tidak Dibodohi Oleh Karyawan Kita Contoh Pedagang Baso Bikin Gerobak Dia Bikin Sendiri Gerobaknya Misalkan Satu Juta Terus Karyawan Bilang Gini Bos Bikin Gerobaknya Dua Juta Bisa Kalau Bahasa Gawul Gini Kalau Lupeang Dua Juta Kemarin Saya Bikin Aja Satu Juta Kenapa Dia Tahu Karena Si Pengusaha Itu Dulu Pernah Jadi Pedagang Jadi Dia Tahu Harga-harga Bahan Mentah Berapa Daging Dia Tahu Harganya Berapa Begitupun Teman-teman Kalau Yang Pungga Usaha Besar Coba Lihat Pengusaha Yang Berhasil Dia Punya Anak Anaknya Supaya Dia Mendirikan Memegang Suatu Pusahaan Tidak Langsung Dikasih Magang Dulu Jadi Misalkan Kalau Di Indomaret Atau Alfa Dari Kasih Dulu Atau Dari Obey Dulu Atau Besi Besi Dulu Terus Dia Mulai Jadi Manager Trainer Atau Menjadi Manager Lain Sehingga Dia Tahu Dari Bawah Oke Simpulannya Sama-sama Yuk Kita Jawab Kenapa Millennial Harus Berusaha Dari Rumah Masalah Tadi Iya Boleh Silahkan Kenapa Millennial Harus Berusaha Bantu Orang Lain Bantu Orang Lain Oke Apa lagi Karena Bonus Demografi Indonesia Itu terbesar Di dunia Jadi Kalian Jual Apapun Pasti Laku Oke Itu Millennial Satu Lagi Adalah Supaya Mengurangi Pengamburan Dan Miskinan Sehingga Bertambahlah Lapangan Pekerjaan Yang kedua Viral Apa Yang cocok Trend Millennial Silahkan Dijawab Bagi kalian Cocok Kira-kira Apa Jawab Aja Silahkan Online Shop Online Shop Oke Good Bisa jadi Reseller Online Shop Kalau produk Tidak punya Bisa produk Pertama lain Kita jualin Ya kan Apalagi Marketing Bisa Jual Kuliner Kuliner Trainer Travel Jual tiket Atau menjadi Agen travel Bisa Bisa Ya Di Saat Pandemi Corona Ini Tidak Semua Negara Membuka Ya Paling Yang Membuka Itu Turki India Kemarin Turki Bapak Biswasing Turki 9 juta Murah 8 hari Padahal Bapak Bapak Tidak punya produknya Bapak Cuma produknya Teman Bapak Bapak Bawa jualin Bisa Lanjut Mental karakter Wira Usa Milenia Yang tiga tahap itu Orang yang berhasil Melalui tiga tahap Yang pertama Diremehkan Yang kedua Yang ketiga Diakui Dengan Pestas Tentang Tidak Sudah Sampai Padat Up Mana Yang keempat Public speaking Sebagai dasar Bisnis Milenia Ada tiga Yang pertama Apa tadi Visual Maka kita Lihat Produknya Dan kalian Juga Penampilan Patching Sesuai Dengan Tempat Kalau Memang Kalian Mesti Pertani Kalian Patching Dengan Petani Produk Kalau Mau Dilihat Oleh Orang Banyak Dan Good Looking Produknya Harus Bagus Temasannya Menarik Terus Yang kedua Apa Auditori Apa itu Auditori Bener Kita harus Berbicaranya Ada Intonasi Makanya Kalau Orang Nyanyi Kalian Senang Dengar Orang Nyanyi Itu Auditori Sehingga Kalian Tertarik Mau Beli Kaset Atau Mau Dengar Sehingga Kalian Mau Dengan Mendengarkan Suara Orang Itu Terus Yang ketiga Kinestetik Kinestetik Meraba Merasakan Mengecap Memegang Ya Itu Kinestetik Sehingga Produknya Kita Mau Selembut Kalau Makanan Enak Oke Yang kelima Tantangan Wirausaha Tadi Sudah Bagaimana Membedakan Pedagang Dan Pengusaha Kalau Pedagang Intinya All In Semuanya Dia yang Melakukan Jadi Kalau Kalian All Shop Atau Kalian Bikin Kopi Bikin Sendiri Jual Sendiri Itu Berarti Masih Pedagang Naik Kelas Menjadi Pengusaha Misalkan Wirausaha Kopi Buka Cafe Di Jakarta Di Bandung Surabaya Itu Berarti Sudah Menjadi Pengusaha Sudah Ada Bagian Bagian Terakhir Kalau Kita Mau Menjadi Pengusaha Harus Berawal Dari Yang Kecil Dulu Ya Seperti Tadi Menjadi Pedagang Dulu Tidak Bisa Ujuk Langsung Jadi Pengusaha Kalau Kalian Lihat Ya Maaf Di pinggir Jalan Ada Orang Yang Baru Buka Langsung Beli Toko Terus Buka Besar Dua Bulan Tiga Bulan Bertahan Empat Bulan Lima Bulan Tutup Jadi Duit Uang Abis Buat Biaya Operasional Gaji Kari Awal Dan Lain Lain Sebagainya Karena Belum Punya Market Belum Punya Pasar Oke Baik Terima kasih Semua Mudah-mudahan Ya Semua Usahanya Laris Manis Dan Makin Berjaya Dan Inspirasi Supaya Ketemu Dan Wajib Buka Usaha Bagi Semua yang sudah Menyimak Dan Menyeluhami Tidak ada Yang sempurna Walaupun Kita cari-cari Sampai Kapanpun Tidak ada Yang sempurna Namun Kita Maksimalkan Profesionalkan Apa yang Kita bisa Sekian Sekian dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Bapak Subhanari Yang sudah Memaparkan Materinya Dengan Sangat Lugas Dan Mudah Dipahami Sama Kita Semua Baiklah Pada hadirin Semuanya Sebelum kita Akhiri Untuk Kalian Bertanya Tadi ada Banyak yang Chat ke Ibu Bu saya mau bertanya Itu kan banyak sekali Coba beranikan diri Untuk langsung Bertanya di forum Supaya kalian juga Bisa tampil Di depan Ibu tampung Untuk Pertanyaan Tiga dulu Oke Yang mau bertanya Langsung Di Soundnya Dibuka Boleh Tiga dulu ya Yang lain Boleh melalui chat Ada yang mau bertanya Saya mau nanya Boleh Bu Silahkan Pak Ya Saya kan baru Mulai usaha Minuman Minuman kemasan Itu bagaimana Cara Memasarkannya Produknya Minuman kemasannya Apa nih Dengan siap Dengan siap Minuman 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 apa nih Minuman segar Minuman jadi Minuman jadi Sudah punya Tempat Tempatnya Masih Ngikut orang Numpang Ya Baik Tempat Tempat itu Bisa nanti Kita Menjual online Ya Bisa Usahanya Jual online Ya Di rumah Ya Atau Misalkan Kita jual Di Mesos Atau Melalui Instagram Ya Atau Media Marketplace Lainnya Jadi Yang pertama Kalau Misalkan Punya Whatsapp Group Segala Iklan Apapun Iklan Posting Iklan itu Kalau Mau ikuti Rumusnya Minum Obat Itu Sehari Tiga Kali Ya Sehari Tiga Kali Kita Iklan Ya Pagi Siang Malam Pagi Sore Malam Gitu Ya Iklan itulah Atau Jualan Kita lah Kita harus Mempromosikan Ya Gimana Orang Lain Tahu Kita Aja Nggak Pernah Promosi Gitu Misalnya Nanya Nih Just Andri Asli Jual Apa File Apa Nggak Masih Tau Gue Gitu Ya Selah Kasarnya Kalau Bahasa Millenial Ya Jadi Pak Samsu Ini Siswa Atau Desen Ya Mungkin Kalau Mahasiswa Ya Jadi Samsu Bisa Dengan Digital Marketing Ya Dipakai Melalui WA Group Masih Tau Temen Atau Melalui Saudara Ya Atau Melalui Marketplace Yang ada Gitu Jadi Kalau Misalkan Kita Usahanya Baru Jangan Nyewa Tempat Dulu Di rumah Dulu Bisa Mengurangi Biaya Operasional Gitu Sayang-sayang Kan Kalau Tempat Nggak Punya Pasar Nggak Punya Konsumen Berlaku Duit Abis Buat Bayar Kod Doang Oke 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 Itu Pas Samsu Ya Jadi Digital Marketingnya Ya Harus Dimainkan Kalau Buka Di rumah Pasang Spanduk 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 aja Juga Lumayan Kok Itu Nanti Ada Nomor Telepon Yang Penting Spanduk Itu Kalau Misalkan Kita Marketing Secara Leverage Kalau Minumannya Itu Bisa Dalam Bentuk Botol Dan Tahan Lama Minimal Dua Hari Kita Langsung Deketin Atau Cari Pasar Yang Punya PT Instansi Sekolah Gitu Supaya Dia Mau Beli Kodak Kita Dengan Harga Promosi Sehingga Nanti Dia Langsung Beli Banyak Itu Teknik Cara Lain Ya Menjual Kan Adakan Passing Atau Lek Kalian Kalian Dengan Menyebar Bosur Atau Pampet Itu Gak Pasalan Secara Konfesional Atau Secara Lain Digital Kalian Japri Satu Satu Orang Itu Kan Sama Aja Menyebar Pampet Misalkan Oke Begitu Oke Terima kasih Pak Subhan Selanjutnya Selanjutnya Baik Selanjutnya Ada yang Bertanya Ini Tadi Di chat Juga Ada ya Yang Di chat Nur Apni Pak Saya Mau bertanya Bagaimana Cara kita Untuk Membangkitkan Usaha Kita Kembali Yang Sebelumnya Sudah Terbengkalai Karena Kadang Mau Membangkitkan Kembali Tapi Masih Ada Gagal Tips Membangkitkan Usaha Yang Pernah Dibangun Gitu Menarik Sekali Jadi Tadi Dalam Afirmasi Saya Katakan Gagal Bukan Akhir Dari Segalanya Emang gagal Kita Mati Enggak kan Jadi Gagal itu Adalah Tantangan Kita Ya Gagal itu Adalah Bagian Dari Proses Kita Belajar Ya Pengalaman Itulah Yang Mahal Supaya Kita Tidak Gagal Teman Saya Bagi Cerita Nih Kalau Gagal 1100 200 Itu Masih Banyak Setia Teman Saya Dia Buka Sekolah Gagal Satu Milyar Ditipu Orang Satu Satu Milyar Bayangin Megang Pernah Mungkin Tapi Alhamdulillah Dia Balik Modal Dia Dapet Dana Hibah Dan Saat Sini Dapet 12 Milyar Dia Bikin Sekolar Di Kalimantan Gitu Nah Jadi Itu gagal Dia tahu Caranya Caranya Dia Belajar Dari Dulu Ke Gagalan Dia Gitu Jadi Jadikan Gagal Itu Adalah Pembelajaran Yang Sangat Berharga Buat Kalian Semua Oke Ya Baik Seperti Itu Ya Baik Mahri Ada Lagi Yang Mau Bertanya Oke Silahkan Sebenarnya Pertanyaan Banyak Ya Pak Ya Kalau Yang Saya Lihat Cuman Mungkin Kita Yang Kita Tahu Itu Suaranya Untuk Sekarang Ini Dengan Saat Pandemi Selain Reseller Kira-kira Apa Ya Dengan Modal Terbatas Tadi Tadi Baca Mahasiswa Dengan Modal Terbatas Kira-kira Apa Aja Kira-kira Untuk Usaha Di Kalangan Milenial Yang Jadi Bukan Langsung Yang Besar Ya Pak Tapi Yang Setidaknya Yang Bisa Dijangkau Sama Sama Mahasiswa Kira-kira Modal Apa Dengan Apa Kayak Gitu Ya Yang Pertama Kita Usaha Itu Jangan Langsung Besar Dari Modal Kita Ada Contoh Kita Ada Uang 500 Ribu Ya 500 Ribu Itulah Yang Kita Pakai Jangan Minjem Sana Sini Minjem Dapat 2 Juta Atau Dari Kato Kredit Dapat 10 Juta Ya Jadi Ketika Kita Wira Usaha Ada Uang 500 Ribu Itu Kita Pakai Kita Gunakan Kita Gali Botak Kita Munculkan Ide Kreatif Inovasi Gitu Jadi Kalian Pun Tidak Beban Ketika Usaha Kalian Menurun Tidak Bisa Bayar Cicilan Biar Bagi Minjem Kalian Nyaman Bahagia Untungnya Maaf Usaha Untungnya Kecil Paling 100 Perak 200 Perak Tapi Buat Belajar Wira Usaha Itu Oke Selain Lagi Dengan Usaha Yang Kita Suka Jadi Yang Pertama Yang Kalian Suka Apa Itulah Yang Menjadi Gimana Caranya Oke Baik Terdengar Suara Saya Bukus Pak Ya Pak Terdengar Ini Sudah Ada Tiga Pertanyaan Tapi Karena Mengingat Waktu Yang Lain Mau Pertanya Yang Selain Dicep Ada Nggak Oke Untuk Reseller Ya Reseller Kalian Harus Matang Di Jini Sal Marketing Dan Harus Jawab Pertanyaan Disini Ada Nadinda Zulfa Jadi Untuk Reseller Mempunyai Trik-trik Khususus Reseller Itu Bisa Aja Kalian Pertama Mencari Data base Siapa Marketing Kalian Dan Mereka Butuh Apa Jadi Kalian Mengidentifikasi Dalam Hal Pemasaran Itu Kalian Bisa Dapat Langsung Pas Titiknya Dia Pasti Akan Mau Beli Jadi Maaf Kalau Kita Jual Di Instagram Facebook Kalau Kalau Kita Lihat Facebook Instagram Itu Kan Banyak Ya Banyak Yang Like Ya Comment Ya Itu Belum Tentu Banyak Yang Beli Gitu Jadi Jadi Intinya Kalau Memang Kita Podaknya Kita Suka Di bidang Makanan Kuliner Maka Kita Usaha Itu Kalau Kita Sukanya Di bidang Fable Kita Usaha Itu Jadi Usaha Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Suka Itu Jawabannya Sehingga Jika Kita Tidak Untung Kita Bahagia Kita Enjoy Kita Senang Dengan Apa Yang Kita Lakukan Itu Kita Sudah Untung Baik Ya Terakhir Ada pertanyaan Begini Sebelumnya Seperti yang Kita Ketahui Negara Indonesia Ini Emang Jauh Untuk Kewirausaha Dibanding Dengan Negara Negara Lain Kalau Kita Kapasitas Kewirausaha Kurang Lebih Nggak Sampai 5% Di Kependudukannya Jadi Memang Berpengaruh Sekali Dengan Keuangan Negara Beda Sama Seperti Di Amerika Dia Sudah Mencapai Hampir 50% Masyarakat Itu Berwirausaha Nah Karena Sudah Mungkin Ternyata Memang Suka Dengan Gaji Tetap Dengan Stand Stand Aman Dan Tidak Apa Ya Ada Standar-standar Sendirilah Yang Mungkin Daerah Timur Jadi Maunya Posisi Aman Walaupun Gaji Kecil Tidak Mau Dengan Apa Istilahnya Dengan Banyak Rintangan Bisa Menghasilkan Feedback Yang Besar Nah Disini Kira-kira Menurut Pak Hari Bagaimana Supaya Mahasiswa Saya Ini Yang Di Dalam Seminar Ini Yang Menghadiri Ini Supaya Yang Tidak Ada Fashion Jiwa Wirausaha Dia Akan Muncul Coba Apa Aja Yang Menarik Di Wirausaha Kira-kira Jadi Oh Ya Saya Harus Berwirausaha Walaupun Saya Bekerja Ataupun Saya Gaji Tetap Saya Punya Dengan Digit Berapa Tapi Saya Tetap Berwirausaha Kira-kira Coba Disampai Terima kasih Terima kasih Saya kasih Gambaran Kenapa Di Indonesia Itu Berperang Sekali Wirausaha Observasi Yang Saya Lakukan Adalah Karena Turannya Sosialisasi Dan Paktik Langsung Dari Para Siswa Dimulai Dari Sejak Dini Gitu Saya Ada Beberapa Siswa Privat Saya Itu Bapak Ibunya Usaha Anaknya Waktu Dia SMP Itu Dia Sudah Bantuin Bapak Ibunya Wirausaha Gitu Nah Jadi Wirausaha Itu Adalah Ilmu Pendidikan Yang harus Dididik Dari sejak Dini Gitu ya Nah itu Pertama Terus yang Kedua Kita Ambil Contoh Misalnya gini Di Ibikos Goro Yang Lulusan Informatika Misalkan Yang lulusan Bebarangan Tahun 2021 Pertama Ibikos Goro Terus ada Lagi UI Ada Lagi Unindra Ada Lagi UIN Misalkan Ibikos Gora Ada Seribu Mahasiswa Lulus Good UI Seribu Good Unindra Seribu Lagi UIN Seribu Nah Semuanya Pada Mau Mencari Kerja Pusan Itu Cuma Menerima Hanya Satu Atau Dua Karyawan Yaitu Kalau Kita Bayangin Itu Orang Semuanya Sudah Kayak Orang Demo Kumpul Di Senayan Mau Melampat Kerja Gitu Itu Tantangan Bagi Kalian Kalau Kalian Semuanya Hanya Mau Mencari Kerja Gitu Jadi Dimulai Dari Sekarang Wira Usaha Itu Mudah Gampang Tanamkan Pikirkan Di otak Itu Kalian Jadi Wira Usaha Itu Jangan Kita Pikirin Ada Gedungnya Model Gede Lah Terus Kalau Gue Bangkut Gimana Nih Gitu Pikir-pikir Yang Takut Itulah Yang Yang Mengotori Mengacaukan Otak Kita Gitu Pikirkan Wira Usaha Itu Mudah Gampang Saya Punya Teman Banyak Masa Tidak Ada Yang Mau Beli Gitu Punya Peluang Di sekitar Kalian Di rumah Kalian Di kampus Di lingkungan Kalian Ada Seperti itu Jual Yang Senang Main Bola Kalian Bisa Bikin Sablon Kaos Bola Atau Kebutuhan Kebutuhan Bola Itu Bisa Dijual Yang Sukanya IT Bikin Tekno Prener Yang Lagi Ngetrend IOT Internet Of Things Ada Lagi VR Virtual Reality Ada Lagi Augmentasi Reality AR Kalau Kalian Bagus Bisa Jual Software Jual Kemampuan Kalian Sehingga Kalian Dengan Prinsip Tadi Dengan Sedekah Membantu Orang Lain Kalian Membantu UKM Atau Dari UKM Ternyata Kalian Kualitasnya Bagus Maka Dari UKM Itulah Merekomendasikan Ternyata Dari Dinas Kementerian Mau Menggunakan Jasa Kalian Bikin IOT Kan seru kan IOT Tinggal kita Pencet Di HP Rumah Di Surabaya Kita Jakarta Lampu Mati Nah Itulah Dibutuhkan Kemampuan Informatik Yang User Informatik Nah Itu Dimantepin Jadi Seperti Itu Bukus Tantangannya Adalah Tantangan Kalian Kedepan Yang Lulusan Banyak Barengan Dengan Kalian Banyak Jadi Kalau Kalian Semuanya Masih Mau Mencari Kerja Seperti Tadi Yang Saya Analogikan Kita Bukus Di Lapangan Atau Di Senayan Misalkan Lapangan Misalkan Di Monas Dan Tujuannya Satu Memencari Kerja Itu Jugal Kayak orang Demo Seperti Itu Terima Kasih Atas Informasinya Mungkin Di kolom Chat Masih Ada Ini Pak Ada Nanti Kalau Pak Pak Ada Ini Kan Pertanyaan Lima Terakhir Ini Hampir Sama Yang Saya Lihat Gimana Survive Dengan Usaha Dan Tadi Sudah Tanyakan Dia Pernah Gagal Dan Bagaimana Menumbuhkan Kembali Customer Yang Sudah Pernah Kecewa Atau Pernah Kecewa Dengan Produk Yang Kita Jual Terus Dasar Dasar Bakat Yang Dimiliki Wira Usaha Itu Yang Bagaimana Ini Ada Beberapa Pertanyaan Boleh Jawab Secara Cingkat Pak Ari Pertama Bagi Kita Yang Punya Usaha Terus Kita Mengecewaan Konsumen Kita Yang Pertama Kita Mohon Maaf Itu Kalimat Pertama Jika Memang Orang Itu Sudah Tidak Ada Tidak Pernah Kita Ketemu Ucapkanlah Sekarang Why Anda Yang Di Sana Saya Mohon Maaf Apabila Saya Telah Menyakiti Atau Membuat Anda Kecewa Itu Sebagai Satu Forgiveness Walaupun Orang Itu Tidak Ada Atau Orang Itu Tidak Dekat Dengan Kita Dan Kita Juga Harus Pergiveness Memaahkan Orang Lain Why Anda Yang Di Sana Saya Telah Maafkan Anda Itu Bagian Dari Hypno Selling Dan Hipnot Kita Supaya Kita Lebih Gampang Menjual Dan Lebih Terbuka Otak Kita Supaya Tidak Ada Beban Juga Untuk Kita Berwirausaha Jadi Ketika Masa Pandemi Ini Kalian Tidak Penjual Atau Membelinya Itu Tidak Membeli Kalian Tetap Melayani Konsumen Kalian Bisa Dengan Webinar Bisa Dengan Acara Atau Kegiatan Kegiatan Lain Mengasih Tips-tips Yang Bermanfaat Yang Penting Ada Selatu Rahmi Itu Bagian Dari Pelayanan Atau Memuaskan Pelanggan Jadi Seperti Itu Terus Yang Kedua Apa Lagi Tadi Saya Gak Lupa Pertanyaannya Jadi Seperti Itu Bagi Yang Sudah Pernah Mengecewakan Pelanggan Mohon Maaf Kalau Selanjutnya Bisa Kita Kasih Ketek Gratis Untuk Orang Itu Bisa Juga Dengan Hal Lain Supaya Orang Lain Tertarik Dan Memuaskan Kita Itu Dari Usaha Oke Selanjutnya Apalagi Tadi Bu Lagi Di kolom Chat Ya Oke Ya Bu Puspa Suaranya Dimut Baik Tadi Ada Lagi Ada Pak Oh Tadi Dimut Ya Sorry Oke Untuk Pertanyaan Dari Dewi Sophia Itu Itu Kira Kira Bakat Apa Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Wira Usaha Untuk Menjalankan Idenya Atau Emang Dia Harus Belajar Atau Lahir Dari Saat Dia Lahir Sudah Punya Jiwa Wira Usaha Atau Bimana Ini Pak Itu Bisa Dilatih Wira Usaha Bisa Dilatih Kalian Ikuti Webinar Ini Bagian Dari Pembelajaran Kalian Langsung Terjun Namanya Simulasi Buka Usaha Walaupun Tidak Laku Termasuk Bagian Pembelajaran Wira Usaha Jadi Kalian Bisa Belajar Kenapa Nggak Laku Bisa Dicari Solusinya Jadi Caranya Seperti Itu Jadi Kita Harus Pertama Menjualkan Intinya Ada Peluang Apapun Di Sekitar Kita Jual Kita Bisa Apa Jual Oke Baik Nanti Mungkin Kan Masih Banyak Mungkin Yang Antusias Dari Siswa Saya Disini Pak Jadi Mungkin Saya Bisa Tanya Kebapak Mungkin Bisa Dijau Tapi Saya Kalau Dibacakan Satu-satu Mungkin Nggak Cukup Juga Ya Pak Karena Disini Masih Ada Rentetan Pertanyaan Pertanyaan Yang Listnya Udah Panjang Ini Di WA Ya Betul Yang Selaturah Ini Ya Baik Pak Saya Izin Nanti Materinya Saya Akan Share Kemah Sisi Tanya Jawab Hari Ini Saya Rasa Cukup Boleh Ditutup Boleh Buku